Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Guru kita bersama orang tua kita sahibul bayit Al-Mukarram Bapak Syekh Ikhbalkan Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat Diberikan panjang umur Dan mudah-mudahan rezekinya berkah dunia dan akhirat Dan juga yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. I.I. Nasri Muhammad Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan Muhtasar Dewan Masjid Indonesia Kota Depok Hadir tengah-tengah kita guru kita Bapak Kiai Haji Abi Huda Bapak Kiai Haji Sanwari Kita doakan beliau-beliau diberikan sehat panjang umur Hadir tengah-tengah kita ketua DPRD Kota Depok Bapak Yusuf yang telah memberikan nasihat dan juga sambutannya Perwakilan dari Kapolres dan Dandin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Para pengurus DMI Kota Depok Para ketua DMI kecamatan dan kelurahan di Kota Depok Bahwa Bapak, Ibu, Ibu, Jama'ah Halal Bihalal Yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tazim saya Harapan saya mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan bersama Rasulullah SAW Para hadirin, para Kiai yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukurillah Sore hari ini kita bisa bersilaturrahim Kita bisa berkumpul, kita bisa bergembira Apalagi tadi kita dihibur juga dibuat senang Oleh sahibul baik, oleh Syekh Iqbal Khan Yang bagi-bagi sorban, bagi-bagi tongkat Ada yang dapat nih Ustaz Arul dari Cilodong Cuman tanya dulu kira-kira bininya rela apakah ini Tiap malam libur-mur ini, Syekh Kalau udah jam 10 nendang-nendang Ntar dulu tahajun Kalau nggak sanggup, tongkatnya balikin ya Sanggup, Syekh Insya Allah sanggup Ya malu juga dia depan umum Ya Tadi saya mau nunjuk, kuat nggak? Kuat Pas setiap hari, ya turun juga kita Takutnya yang namanya ada yang uzur, kecapean Tapi insya Allah kalau Ustaz Arul makuat tiap hari, ya Insya Allah, amin Ya tongkatnya pegang, ntar takut ketuker sama sebelahnya Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Bicara halal bihalal di pengurus TMI Ini sebenarnya kayak nuang garam di lautan Nggak ada manfaatnya karena yang saya hadapin guru-guru para alim ulama Tapi hadirnya saya di tempat ini nyari berkah Dan mudah-mudahan bergabung dengan orang tua guru-guru kita Kita dipandang oleh Allah SWT Saya teringat Ketika saya ngaji fikih Dengan saya punya guru Al-Magfurlah Abu Yajai Haji Abdul Rahmanawi Sahabat dari Syekh Imbalkan Saya di Pondok Besanten Al-Awadil Ketika saya ngaji sama beliau Beliau baca kitab fikih Kalau nggak salah bacaannya begini Emang ngajinya sambil ngantuk ya Kata beliau Seandainya air yang terkena najis Itu digabung jadi dua pulah Kagak berubah rasanya rasa air Warnanya warna air Baunya bau air Fatoharok maka air itu masih jadi suci lagi Bisa buat wuduk Bisa buat mandi hadas besar Ada air seember kena kecipratan kencing Ada sepuluh ember jangan dibuang Satuin masukin di dalam bab Jadi dua pulang Air itu kalau emang nggak berubah Warna rasa dan baunya Maka itu air menjadi suci Maksudnya gimana saudara Saya merasa di rumah sendiri yang kayak air mutanajis Kayak orang yang kagak dipandang oleh Allah SWT Ketika saya ada perkumpulan DMI Silaturrahim halal bihalal DMI Yuk kita datang Kita gabung Kita kumpul Kita bersatu Kita bersilaturrahim Kumpul dengan orang-orang soleh Kumpul dengan guru-guru kita Kayak air bersih Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita Bersatunya kita di DMI Mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini Menjadi perkumpulan yang suci Yang dipandang oleh Allah SWT Amin ya robar Tema kita mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan Dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid Menuju kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera Bicara persatuan dan kesatuan dan masjid Dua poin Rasulullah SAW Sukses menjadikan Madinah Kota Madinah Al-Munawwaroh Madinah Al-Mubarokah Salah satu komponennya adalah persatuan dan kesatuan yang kedua masjid Apa maksudnya Rasul ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah Persatuan dan kesatuan atau kekompakan itu terasa Antara yang tua sama yang muda Kompaknya luar biasa Kita lihat yang tua bagaimana Abu Bakar Asyiddi Mendampingi Rasulullah SAW Untuk hijrah ke Madinah Bagaimana yang muda Saidina Ali Ngikut apa arahan orang tua Apa tidur di atas kasur Rasul Biar orang-orang Al-Ghojo Al-Ghojo Kafir Quraish Menyangka bahwasannya Ada Nabi Muhammad di atas kasur Padahal Saidina Ali Kompak bersatu Rasulullah selamat akhirnya bisa hijrah ke kota Madinah Yang kedua Apa yang Rasulullah bangun pertama kali ketika nyampe di kota Madinah Yang dibangun bukannya pasar Yang dibangun bukan pemerintahan Yang dibangun bukannya sungai Tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW Adalah masjid Masjid apa namanya Masjid Kuba Yang pertama kali dibangun oleh Rasul Dua poin yang menyebabkan Persatuan dan kesatuan dan masjid Punya hubungan yang erat untuk menjadikan kota Depok Yang maju berbudaya dan sejahtera Sebenarnya banyak Banyak yang mau saya sampaikan Orang Indonesia demen kumpul Betul apa enggak Lagitama modal kopi sama rokok sebatang juga datang Ya bener ya Kumpul-kumpul ada apaan Kopi Kopi doang Kopi doang padahal makanan enggak ada Kumpul aja Apa yang diomongin Apa aja yang diomongin Itu yang susah bikin susah berpecah Lagitama apa juga kumpul Ada orang meninggal kumpul apa enggak Ada orang lahiran kita kumpul Akikahan kumpul Ada orang istri gosan kita kumpul Makanya kumpul begini Ini menjadi pemer kuat Ini menjadi pemer satu Yang enggak bakal kita bisa-bisahin Dengan halal bihalal ini Orang-orang luar melihat Oh DMI kota Depok kompak-kompak Oh DMI kota Depok bersatu Emang kenapa? Di tengah-tengah kesibukannya Masih bisa melaksanakan halal bihalal Alhamdulillah Udah silaturahim kita enak Kumpul kita enak Berkah lagi kita Makanan kita makan Kopinya tinggal ngambil Tongkatnya dapet Yang dapet ya Gitu Cuma kalau KNC BHS Insya Allah nunjuk tangan semua Betul Kayaknya begitu Kalau wadi umur Tampang-tampang KN-KN merebut Ini masih Gata dia Tapi kalau BHS Signature Kira-kira Ngangkat tangan Atau enggak Saya mau paling dulu Ngangkat tangan Ini kan jadi keberkahan kita Dengan silaturahim Kita jadi kompak Kita jadi kuat Makanya ini yang dibilang Uhuwa Ada Uhuwa Insaniah Ada Uhuwa Wataniah Yang paling Ada Uhuwa Islamiah Paling kecil Uhuwa DMIah Betul enggak? Lah iya Kalau udah jahatnya Oh DMIah DMIah Kejambatan Tapos Wah yaudah WA Usad Usad Budi Ketua DMI Kecamatan Tapos Saya besok mau ke Masjid Atahir Eh kata Usad Budi Saya juga belum Sama aja Ya kan Setidaknya Kalau udah Uhuat Ini Itu saudara kita Yang namanya Saudara Berantem Menang jadi bara Kalah jadi abu Kagak ada manfaatnya Tapi kalau saudara Susah Senang Bahagia Kita sama-sama Alhamdulillah Tapi ini jangan jadi dalil ya Besok pada datang Minjem duit Rumahnya ini Uhuwa maksudnya Persaudaraan Kita harus kuat Dengan persatuan Dan kesatuan Uhuwa DMIah Di kota Depok Insya Allah Kota Depok Menjadi kota Yang maju Berbudaya Dan sejahtera Amin ya Rabal Apalagi tadi Pakat Tua DPR Ngomong mau dibangun Bangun masjid Margonda Margonda Raya Dan masalah-masalah Masjid memang Banyak yang harus kita Selesaikan bareng-bareng Kemalian Romadon Masalah banyak Jangankan Dikita orang tua Anak-anak juga Banyak Pak Bener anak-anak Dilarang ke masjid Jangankan ke masjid Sampai dia Dilarang Bangunin sahur Bikin lagu Bangunin sahur Diomelin Kagak dibangunin Kesiangan Sahur Sahur Lagunya begitu ya Siapa yang ngomel Kira-kira Yee Ngomel kan Biasanya yang ada di DKM Kata yang DKM Ya bener Ustaz Kalau anak ke masjid Boleh Yang bikin anak ke masjid Bercanda Emang kenapa Anaknya ke masjid Bapaknya Kagak Betul Pak Kagak Ini mah orang masjid Semuanya ini Ya orang DMI Itu yang pertama Kekompakan Persatuan dan kesatuan Kudu kita jaga Kenapa Kalau kita sodara Berantem Menang jadi bara Kalah kita jadi abu Dan kalau kita berantem Yang malu siapa Yang malu kita-kita juga Yang kedua Dalam rangka Memakmurkan dan dimakmurkan masjid Ini udah konsep agama Orang yang memakmurkan masjid Pasti dimakmurkan Orang yang ngurusin masjid Pasti bakal berkah Ini udah konsep agama Suka tidak suka Orang ngurusin masjid Hidupnya lebih berkah Minimal Solatnya dia dijaga oleh Allah SWT Terawihnya dikasih istiqomah Walaupun malam pertama Yang malam selanjutnya Kan udah sibuk Ya kan Kata jamah Ustaz mana Kuan Ustaz Wailah Dia pergi Terawih disona 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 Padahal ada di rumah Gak kemana-mana dia Ya kan Tapi dengan pengurus masjid Malam pertama kita nongol Kita urusin masjid kita Kita makmurkan Apa yang kurang Apa yang gak rapi Manajemennya Dirapiin Betul kata Kadang-kadang berantem Di mesjid Di kejamatan-kejamatan Kemarin mau idul fitri Musholah Mau idul fitri Pada ketika gak dikasih Sama DKM Emang apa Saya tanya Emang apa yang Pada mau bikin idul fitri Di musolah Di mesjid udah kagak muat Ustaz Udah di jalan Emang apa di jalan Ya kalau jalannya lurus Gak apa-apa Pak Ustaz Ini jalannya turunan Nah kita sangat begini Pak Ustaz Gak ada dia begitu Ya udah bikin Kagak dikasih Pak Ustaz Sama DKM Udah begini Tanya apa masalahnya Eh ternyata Kalau bikin musolah Bikin idul fitri Kota kamal berkurang Begitu katanya Ya iya Gampang solusinya Gitu ya kan Kalau emang begini Udah bagi dua aja Selesai lurusannya ya Ya apa sih Gak bisa dimusawarahin Orang yang memakmurkan musjid Pasti dimakmurkan Itu adalah konsep agama Suka tidak suka Ada cerita Di Cairo Ada seorang ulama Bernama Sheikh Khalil Mahmud Al-Husayri Beliau Al-Husayri Ini artinya Tukang karpet Cuma dia bukan Tukang karpet biasa Ini seorang ulama Kalau kemana-mana Ngeliat masjid Karpetnya jelek Diganti sama dia Sheikh Khalil Mahmud Al-Husayri Jadi kalau ada dia datang Masjid jelek Ini karpetnya Diganti sama dia Datang ke masjid Gak ada karpet Dibelikin sama dia Beda-beda tipis sama kita Kalau kita makan Karpet masjid Kita bawain pulang Ini dia Asal ngeliat Karpet jelek Sudah diganti sama dia Suatu ketika dia mimpi Mimpinya tiga malam bertulut-tulut Apa mimpinya? Keluar dari pundaknya Buah anggur Buah anggur yang direbut sama orang Diambilin buah anggur Tiga hari malam Tiga malam bertulut-tulut Dia mimpi Keluar begituan semuanya Dia bingung Ini mimpi artinya apa? Dia datang ke gurunya Guru Ya Datang ke guru Pakai adab Kalau emang kita ketok pintu Guru gak nyaut Jangan dipaksa Yang kedua Kalau datang ke rumah guru Mohon maaf Jalannya jangan tegap Miring Paham? Buat yang tengang Cuma datang ke rumah ustad Ustaz nanya Ustaz ada rokok? Ada rokok ustad Biar punya pikiran Guru mah gak bakalan minta Betul apa enggak? Murid yang kuda punya pikiran Ustaz guru harus ikhlas Ya guru mah ngajar ikhlas Cuma kalau guru ikhlas Murid ikhlas Lah selesai kita Betul apa kakak? Nah itu kuda punya pikiran Lebaran ke rumah guru Jalan jangan lurus Nenteng Maksudnya gitu Datang ke rumah guru Guru Maksud mimpi saya apa ini? Kok dia ada anggur Keluar dari pundak saya Begitu banyak Direbutin sama orang Apa kata gurunya? Ya Khalil Mahmud Kau pesantrenkan anakmu Kau didik anakmu Ternyata Didik anaknya Dipesantrenkan Sampai masuk al-azhad Menjadi ulama besar Suaranya enak Ternyata lama-kelamaan Ternyata Anaknya yang bernama Sheikh Mahmud Khalil Al-Qurisi Menjadi ulama besar Menjadi orang yang pertama Suaranya direkam di Al-Quran Suaranya baca Al-Quran Direkam di kaset Paling pertama Paling pertama di dunia Yang suaranya direkam di kaset Beliau Apa penyebabnya? Karena beliau punya kebaikan Kepada masjid Bisa melihat masjid dikit Karpetnya rusak Diganti sama dia Ngurusin masjid Dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Harapan besar Kita yang ada di DMI Durusin niat kita Ikhlas semata-mata Mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ini udah konsep agama Suka tidak suka Ketika kita ngurusin masjid Kita bakal diurusin Sama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya halal bihalal ini Bukan cuma kita datang doang Kita kumpul doang Tapi yang pertama Persatuan dan kesatuan Kita tingkatkan Yang kedua Dengan kita memakmurkan Dan dimakmurkan masjid Mudah-mudahan dapat keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan biar berkualitas Halal bihalal kita Yang punya salah Yang punya dosa Satu sama lain Biar lepas Biar udah kagak ada Rasa dendam Saya mau ngajak ikrar Bersama-sama Mudah-mudahan bangun dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita Ikuti ikrar saya Bismillahirrahmanirrahim Saya ikhlaskan Saya rindokan Saya maafkan Kesalahan-kesalahan saudara Baik yang besar Maupun yang kecil Baik yang disengaja Maupun yang tidak Ikhlas karena Allah ta'ala Amin ya robbal Kita udah impas Udah lepas satu dengan yang lainnya Itu dosa Tapi utang mah tetap ya Lagi didalil lagi Pulang-pulang Lah kan kita udah impas Utang mah tetap Itu catatan urusan orang lain Tapi mudah-mudahan Dengan halal bihalal Minimal kita sudah saling Memaafkan Kalau ada yang gak suka Dari kakak kita Dari orang tua kita Sampaikan dengan santun Begitu juga yang tua Kalau ada yang salah Dari adik-adiknya Sampaikan dengan lembut Insya Allah saling menerima Ini berbentuk Kekompakan kita Yang muda ada Yang tua ada Ini kan jadi sinergi Sinergi kita jadi kompak Memi jadi maju Gara-gara apa Yang tua yang muda Kompak Lihat guru-guru kita Yang sepuh-sepuh Di tengah-tengah kesibukannya Beliau masih hadir Ini sosok Abu Bakar Dalam perjuangan Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ada pemerintah kita TNI PORI Ini sosok Umar bin Khotob Yang membela kita Ada anak muda Sosok Ali bin Abi Talif Ada yang kaya-kaya Dermawan-dermawan Sosok Usman Bin Alkan Perlu Nah organisasi Kalau seandainya Semuanya doa doang Tidak ada yang sosok Usman Nah kita mau halal bihalal Ya saya bantu doa Ya saya bantu doa Lemakan doa kita semuanya Nah kan ada Ada snek Ada gini-ginian ya Ini bagian daripada Kekompakan Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Kita dunia dan akhirat Segala hajat dan niat kita Dikasih kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton the bor 962 identif wards Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax